Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya, Lian Video kali ini saya akan membahas tentang Mengapa orang-orang di sekitarmu terus nyinyirin kamu atau bicarakan kamu Kenapa? Simak terus penjelasan saya dan jangan kemana-mana Tetaplah bersama saya beberapa menit ke depan Dan bagi kamu yang baru bergabung di channel saya Silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa like dan share ke semua sosial media yang kamu punya Nah begini teman-teman Kenapa sampai banyak orang atau orang-orang di sekitar kamu Nyinyir terhadap kamu atau menciwir kamu Menurut saya Kenapa hal itu mereka lakukan? Karena Kamu harus yakin bahwa Kamu Selangkah lebih maju dari mereka Ya Mungkin Mereka ingin seperti dirimu Tapi ternyata tidak kesempaian atau tidak terlaksana Makanya mereka terus membicarakan Tapi Kalaupun mereka Nyinyir kamu Omongin kamu di belakang kamu Tapi Itu hak mereka Ya Dan tidak boleh Menanggapinya Karena Di balik semua kata nyinyirnya Dalam hati kecil mereka itu Mereka ingin seperti Pengen menjadi orang yang terkenal Pengen menjadi Seorang youtuber juga Pengen menjadi Orang yang Dikenal Tapi ya Mungkin mereka tidak bisa Makanya bisa mereka cuma Nyinyirin orang saja Atau Menciwir orang Itu semua karena Kamu harus yakin Kamu harus percaya diri Kamu takkan pada diri kamu Kalau Semua itu mereka lakukan Karena kamu Selangkah Lebih maju Di depan mereka Karena Di balik semua itu Dalam hati kecil mereka Mereka juga ingin seperti Ingin mendapatkan Apa yang kamu dapatkan Ingin melakukan Apa yang kamu lakukan Tapi Sebenarnya Mereka tidak bisa Jadi Berbanggalah Jika Masih ada orang Yang peduli dengan kamu Peduli dalam hal apa Mereka membicarakanmu Berarti mereka peduli Dengan kamu Mereka Melihatmu Atau Mereka lagi Memantuk kamu Seterusnya Kamu lihat Contoh saja Di TV sana Di Film-film Artis-artis Gosip-gosip Orang-orang yang terkenal saja Yang digosip Kalau yang seperti itu Mana bisa ada Mencul di TV Tidak kan Jadi Kalaupun masih ada orang Yang Mencibir kamu Abaikan Tidak perlu ditanggapi Karena memang itu Hak mereka Dan kamu harus tahu Kamu harus selalu ingat Kamu Selangkah lebih baju Di depan mereka Walaupun mereka Mengatakan dirinya Level yang tinggi Punya pamur yang tinggi Dan segala macam Tapi Tidak perlu didengar Karena itu cuma Masalah Prinsip hidup Masalah prinsip hidup Jadi Tidak perlu dihiraukan Abaikan saja Toh Mereka lakukan itu Karena Mereka Mungkin Peduli ya Atau Sering melihat kamu Kalau mereka tidak peduli Mereka tidak Melihat kamu Mereka mungkin Mereka komentar Tidak kan Jadi ya mungkin Kamu masih menarik Menarik perhatian Makanya Dilihat-lihat Di Jadi teman-teman Tidak perlu Ragu Tidak perlu Merasa Berkecil hati Jika memang ada orang Yang seperti itu Karena Memang Karakter seperti itu Ada Jadi tidak perlu Dianggapnya Sebagai satu hal Yang Buruk dalam kehidupan Malah itu Menjadikannya Sebagai Satu Perbuatan Yang memacu Diri kamu Untuk terus Lebih maju Lagi Ya Karena Kalau tidak Dengan seperti itu Kamu Tidak akan berpikir Lebih maju lagi Ya Apalagi Jika seseorang itu Menganggap dirinya Orang yang Orang kota Tapi Kalau dia Terus Nyenyirin orang lain Terus Hidupnya Terus-terus Seperti itu 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 haknya dia Jadi tidak perlu Ditanggap Karena Itu sama saja Tidak ada Pengaruhnya Buat Kamu ya Dan juga Lihat saja Orang yang Baik Masih saja Ada orang yang Tidak suka dengan dia Karena Kalaupun dia Sangat baik Tapi masih saja Ada orang yang Tidak suka Jadi Maksud saya Seperti itu Tidak boleh Dianggapin Anjing menggonggong Ke filah Barlalu Jadi buat teman-teman Yang saat ini Mendapatkan banyak Kritikan dari orang-orang Lain Pindah orang-orang Terdekat Orang-orang yang Jauh Sudara Itu hak mereka Dan Teruslah melakukan Apa yang menjadi Tujuan kamu Menjadi mimpi kamu Agar suatu ketika Mereka tahu Kalau apa yang mereka Lakukan itu Salah besar Oke Sampai bertemu Di video-video saya Yang berikutnya Semoga Video ini Dapat menarik Perhatian semua orang Oke Sampai jumpa Di video saya Yang berikutnya Bye Bye